Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka Sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka Itu pada zaman Nabi SAW Rasulullah masih berada bersama para sahabat Tetapi kita sekarang ini Tidak ada lagi Rasulullah SAW bersama kita Yang ada tinggal Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka Sementara mereka masih beristighfar Masih mohon maqfirahnya Allah SWT Kekeliruan-kekeliruan yang kita sengaja ataupun tidak sengaja Kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk beristighfar Dalam selesai satu ibadah Seperti dalam solat Beliau mengajarkan untuk beristighfar tiga kali Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Nah yang kata Nabi SAW Beliau beristighfar tidak kurang dari tujuh puluh Atau sampai seratus kali dalam sehari Tidak kurang dari seratus kali beliau Beristighfar Mohon ampunan, mohon maqfirahnya Allah SWT Nah karena kita Kita banyak mohon ampun kepada Allah SWT Kemudian mohon berdoa kepada Allah SWT Setelah ini kita mengambil sebab-sebab yang Yang syari'i ataupun yang Yang mujarobah Seperti kalau mau berkendaraan Kalau mau melakukan perjalanan Supaya terhindar dari bahaya Misalnya jangan memaksakan diri Kalau sudah ngantuk ya istirahat Kemudian kendaraannya diperiksa baik-baik remnya Nah jangan katakan Saya sudah melakukan perjalanan ini Sudah melakukan ritual ke kuburan Fulani Sudah dijamin selamat Saya pernah menyaksikan Satu orang dari Jemaah Haji Menutup ya Jemaah Haji Meninggal ketika Dalam perebutan Untuk mencium hajar aswat Karena Ya kalau kita Sampai sekarang apalagi Di musim setelah covid ini Tentu orang Banyak Cuma sekarang tidak ada kemungkinan Untuk mencium hajar aswat Tidak seperti dulu Orang perebutan Dan orang menggunakan Apa ya Calo Menyewa orang Lima orang Untuk memasukkan dia Kedekat hajar aswat Sementara Kelima orang ini Menyikut Sana sini Orang-orang yang ada sekitarnya Melakukan perbuatan yang haram Untuk Mengambil satu Hal yang sunnah Hal yang sunnah Sementara dia melakukan Perbuatan yang haram Selamat menikmati